Dia terlalu terkejut karena dia menyadari bahwa serangannya tidak dapat membahayakan Lin Fan sama sekali. Sebaliknya, tinju emas Lin Fan, yang berisi energi petir yang kuat, menghancurkan klon batunya. Siapa anak ini? Apakah dia benar-benar hanya yang mulia surga kedua? Artis bela diri terhormat yang misterius itu terkejut. Awalnya, dia mengira Lin Fan hanyalah yang terhormat surga kedua, jadi dia tidak menganggapnya serius. Namun, setelah bertukar pukulan, dia menyadari bahwa Lin Fan jelas tidak lebih lemah darinya. Dia bisa bertarung di atas levelnya. Orang ini jenius. Dalam sekejap, artis bela diri terhormat yang misterius mengerti, dan wajahnya berubah jelek. Awalnya, dia mengira telah menemukan mangsa yang mudah dan bisa bermain dengannya. Namun, dia tidak menyangka Lin Fan menjadi seorang jenius. Tampaknya pertempuran ini menjadi sangat merepotkan. Artis bela diri terhormat yang misterius muncul lagi, dan matanya sangat suram. Nak, aku akui kamu sangat kuat, tapi kamu tidak punya peluang menang melawanku. Jika aku tidak menerima perintah untuk menangkapmu hidup-hidup, kamu akan menjadi mayat sekarang. Mayat, Lin Suan mencibir. Aku pikir kamu sedang melamun. Karena kamu sangat ingin bermimpi, aku akan mengirimmu ke surga. Kamu mendekati kematian. Artis bela diri terhormat yang misterius itu sangat marah. Meskipun Lin Suan adalah seorang jenius, dia juga seorang yang terhormat surga ketiga. Dia pasti tidak akan membiarkan seorang pemuda menantangnya. Dengan suara gemuruh, energi spiritual di tubuhnya meledak. Saat berikutnya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, dan kulitnya mulai berubah menjadi batu. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya ditutupi oleh bebatuan tebal, dan dia tampak seperti manusia batu. Artis bela diri terhormat yang misterius memancarkan aura yang menakutkan. Dia melancarkan pukulan, dan tinju menakutkan itu menyelimuti sekeliling, menghancurkan kehampaan. Sangat menakutkan. Ini adalah artis bela diri terhormat surga ketiga yang sejati. Dia sangat kuat, dan sekarang dia menyerang dengan kekuatan penuhnya, itu sangat menakutkan. Namun, Lin Suan mencibir, dan jiwa pedang naga besar di tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia cukup kuat, dan dia tidak takut pada artis bela diri terhormat yang misterius. Dalam keadaan seperti itu, dia harus menerobos dengan cepat dan bertemu dengan yang lain. Oleh karena itu, dia segera menggunakan jiwa pedang naga besar dan menyerang dengan kekuatan penuhnya. Cahaya pedang yang menyilaukan menyala seperti terik matahari, dan mekar di kehampaan. Kemudian, dengan cepat ditebang. Cahayanya terlalu menyilaukan, dan menerangi seluruh kehampaan. Di saat yang sama, aura yang dibawanya terlalu menakutkan. Itu sangat tajam seolah bisa menghancurkan segalanya. Suara energi yang menakutkan terdengar, dan pada saat berikutnya, artis bela diri terhormat yang misterius terbang mundur. Lengannya mati rasa, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Bagaimana ini mungkin? Dia menjadi pucat karena ketakutan dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia disakiti oleh seorang pemuda di langit kedua alam yang mulia. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah seorang seniman bela diri dengan atribut bumi. Kekuatan pertahanannya adalah yang terkuat. Sangat sedikit orang dengan peringkat yang sama yang bisa melukainya. Kamu mendekati kematian. Yang mulia guru yang misterius sangat marah. Dia tidak lagi peduli dengan perintah untuk menangkap Lin Suan hidup-hidup. Dia mengedarkan energi spiritualnya dan dengan cepat melepaskan jiwa bela diri, ingin menekan Lin Suan. Lin Suan juga terkejut. Serangan pedangnya barusan sangat dahsyat, namun lawannya sebenarnya menerimanya hanya dengan luka ringan. Lawannya memang kuat. Jika dia ingin membunuh pihak lain dalam waktu singkat, dia harus menggunakan cara yang luar biasa. Lin Suan mendengus dingin ketika dia melihat lawannya melepaskan jiwa bela diri miliknya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil bungkusan hitam itu. Jangan buang energimu. Tidak peduli bagaimana kamu berjuang, kamu akan tetap mati. Makhluk terhormat yang misterius melayang di kehampaan, memancarkan aura yang kuat. Menurutnya, selama dia melepaskan jiwa bela diri, dia pasti bisa membunuh Lin Suan. Namun, Lin Suan mencibir dan menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan perkataan lawannya dan segera membuka bungkusan hitam itu. Kemudian, dia memegang Lone Star Sword. Melihat Lin Suan memegang pedang, kelopak mata yang mulia guru yang misterius bergerak-gerak hebat. Dia merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Dia sangat terkejut. Dia tidak dapat memahami bagaimana langit kedua dari alam yang mulia dapat membuatnya merasakan aura kematian. Bocah ini harus disingkirkan. Yang mulia guru yang misterius merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak akan membiarkan ancaman seperti itu tetap ada di dunia ini. Nak, mati. Dia melepaskan jiwa bela diri dan melepaskan serangan telapak tangan yang menakutkan. Jejak ketakutan muncul di hati yang mulia guru yang misterius. Hanya dengan membunuh Lin Suan dia bisa menghilangkan rasa takut ini. Di sisi lain, Lin Suan mengeluarkan Lone Star Sword dan menebasnya. Pedangki yang menakutkan bersinar seperti naga sungguhan. Sangat menakutkan. Apa? Yang mulia guru yang misterius merasa ngeri. Dia menyadari bahwa pedangki ini terlalu menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Itu, harta karun tingkat setengah bumi. Akhirnya, dia mengenali Lone Star Sword di tangan Lin Suan. Dia tidak menyangka langit kedua dari alam mulia akan memiliki benda yang menantang surga. Yang mulia guru yang misterius menelan ludahnya dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Saat berikutnya, dia berbalik dan melarikan diri. Dia tidak berani melawan lagi. Kesombongan dan martabatnya hilang saat ini. Dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan harta karun peringkat setengah bumi. Tubuhnya bergoyang, dan Yang mulia guru yang misterius berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri kekejauhan. Namun, pedangki Lin Suan lebih cepat darinya. Itu turun ke atas kepalanya dalam sekejap dan kemudian dengan cepat jatuh. Tidak, buka. Yang mulia guru yang misterius menjerit dan melepaskan jiwa bela diri untuk melawan dengan sekuat tenaga. Saat berikutnya, dia diselimuti oleh pedangki. Ah! Yang mulia guru yang misterius itu berteriak. Matanya dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Dia tidak bisa menahan pedangki sama sekali dan langsung terbelah menjadi dua. Bukan hanya dia, tapi seluruh ruang bumi yang tersegel juga terbelah oleh pedang. Tubuh Lin Suan bergoyang, dan dia datang ke dunia luar. Pada saat ini, kekosongan di dekatnya retak, dan Phoenix Timur juga keluar. Di kejauhan, beberapa suara yang menusuk udara terdengar. Sosok-sosok itu tak lain adalah Bing Ling dan yang lainnya. Saat ini, mereka telah melarikan diri dari medan perang dan bergegas kembali. Apakah kalian baik-baik saja? Bing Ling bertanya. Semua orang memandang Lin Suan dan Phoenix Timur. Saya baik-baik saja. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia membungkus Lone Star Swat lagi dan membawanya di punggungnya. Semua orang melihat ke langit ketiga alam mulia yang terbelah dua, dan kelopak mata mereka bergerak-gerak. Lin Suan terlalu menakutkan. Dengan harta karun tingkat setengah bumi, dia bisa membunuh langit ketiga alam mulia seperti memotong sayuran. Kamu benar-benar monster. Dongfang Fenghuang juga mendengus pelan. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk melarikan diri dari ruang tertutup. Saat ini, wajah kecilnya dipenuhi keringat, dan banyak noda darah di tubuhnya. Di sisi lain, Lin Suan tampak tenang seolah membelah ruang tertutup itu mudah. Melihat penampilan aneh semua orang, Lin Suan menyentuh hidungnya tanpa daya, lalu mengganti topik. Apakah kamu tahu siapa orang-orang ini? Kami baru saja datang ke kota Blackwater dan tidak melakukan kontak dengan siapapun. Satu-satunya orang yang berkonflik dengan kami mungkin adalah wanita penggoda itu. Orang-orang ini kemungkinan besar berasal dari istana tuan kota-kota Blackwater, kata Bingling. Rumah tuan kota, wajah Lin Suan dan yang lainnya menjadi gelap ketika mereka mendengar ini. Orang-orang ini sangat berani. Mereka benar-benar berani menyerang kita. Yang Lin mendengus dingin. Lin Suan juga berkata, mereka sepertinya tahu bahwa kita adalah murid Universitas Senmu, tapi mereka masih berani menyerang kita. Sepertinya ada alasan yang kita tidak tahu. Bingling melihat sekeliling dan berkata dengan hati-hati, semuanya, hati-hati. Pertempuran di sini mungkin telah membuat khawatir seniman bela diri lainnya. Tidak baik tinggal di sini. Ayo cepat pergi. 862. Setelah itu, mereka berlima berangkat lagi. Tidak lama setelah Lin Suan dan yang lainnya pergi, sekelompok orang muncul di tempat mereka semula. Salah satunya adalah Xiao Mei yang menggoda. Namun, wajahnya yang menggoda sekarang sangat ganas. Sial, bagaimana ini mungkin? Mereka benar-benar bisa membunuh yang mulia surga ketiga. Melihat mayat di tanah, wajah Xiao Mei sangat jelek. Di belakangnya, nenek perak berambut putih juga mengerutkan kening, matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Teknik pedang yang mengerikan. Hatinya sedikit bergetar saat dia melihat lubang besar yang telah terbelah. Sepertinya kita meremehkan mereka. Nenek perak menggelengkan kepalanya. Murid-murid Universitas Senmu memang sangat kuat. Tidak, kita harus menangkap mereka. Wajah Xiao Mei pucat dan suaranya dingin. Saya harus mengirimkan berita itu kembali dan meminta ayah saya mengirim lebih banyak orang. Beraninya mereka membunuh penduduk kota air hitam. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Suara dingin Xiao Mei bergema di udara. Setelah berlari semalaman, Lin Suan dan yang lainnya akhirnya tiba di sungai air hitam. Di depan mereka, sungai hitam menderus seperti naga hitam. Itu tertanam di tanah, dan ujungnya tidak bisa dilihat. Air sungai melonjak, sesekali mengeluarkan aura dingin. Bahkan yang terhormat pun akan merasa sedikit tidak nyaman. Legenda mengatakan bahwa sungai ini telah mengubur banyak ahli dan menyerap darah raja. Sangat menakutkan. Mereka awalnya mengira itu hanya legenda, tapi sekarang sepertinya itu benar. Mata indah bingling bergerak saat dia melihat sungai hitam di depan mereka. Saat ini, mereka bukan satu-satunya. Banyak seniman bela diri datang ke dekat sungai air hitam. Mata mereka menyala karena keserakahan. Beberapa dari mereka bahkan tidak sabar dan tidak mau tinggal. Mereka langsung bergegas menuju sungai air hitam. Energi spiritual di tubuh mereka melonjak, membentuk penghalang pertahanan di sekitar mereka saat mereka bergegas menuju sungai air hitam. Tindakan ini segera membuat marah para binatang iblis di sungai. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung marah. Ledakan. Seekor ular piton air sepanjang seratus meter meraung sekuat tenaga. Ekornya yang menakutkan seperti pisau surgawi, memotong air sungai dan menciptakan gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Uff. Banyak seniman bela diri tidak mengelak tepat waktu dan terkena ekornya. Darah berceceran di mana-mana. Dalam sekejap, segala macam jeritan terdengar di sungai air hitam. Namun, teriakan tersebut tidak dapat menghentikan seniman bela diri lainnya. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terjun ke sungai seperti pedang tajam. Ayo turun juga, kata Bingling. Udara dingin mengelilingi tubuhnya, membentuk lapisan es yang membungkus sosok mungilnya. Yang lain juga menggunakan metode mereka sendiri untuk membentuk penghalang pertahanan terhadap dampak sungai. Lin Suan tersenyum. Pedangki meletus dari tubuhnya dan dengan cepat terjalin membentuk bola pedangki yang menyelimuti tubuhnya. Kemudian, mereka berlima dengan cepat bergegas menuju sungai air hitam. Sungai itu melonjak hingga menimbulkan gelombang setinggi puluhan meter. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh yang dalam terdengar, disertai aura iblis yang menakutkan. Begitu Lin Suan dan yang lainnya memasuki air, mereka menjadi sasaran. Seekor binatang iblis yang ditutupi sisik hijau tua menatap tajam ke arah Lin Suan dan yang lainnya. Ia membuka rahangnya yang berdarah, membawa serta aura berdarah yang mengerikan. Taringnya yang panjang bahkan memiliki sisa-sisa mayat beberapa prajurit. Jelas sekali, binatang iblis ini telah memakan lebih dari satu orang. Jenderal iblis bintang dua berani bersikap kurang ajar. Lin Suan dengan dingin mendengus dan menunjuk satu jari. Mengaum. Melihat manusia telah menyerang, iblis air menjadi semakin marah. Kepalanya yang besar bergetar dan seberkas cahaya biru keluar dari mulutnya. Cahaya biru melonjak dan aura pembunuh membawa aura yang menakutkan. Itu bergegas menuju Lin Suan dan yang lainnya. Pedang kilin Suan berkumpul di ujung jarinya dan membentuk naga yang meraung. Sinar jari sangat tajam. Itu menghantam berkas cahaya biru dengan keras dan menghancurkannya. Kemudian, dengan cepat menembus jantung setan air. Mengaum. Setan air mengeluarkan raungan enggan dan jatuh, menciptakan riak yang tak terhitung jumlahnya di dalam air. Air sungai di sekitarnya diwarnai hitam dan merah. Ayo pergi. Bingling berbalik dan bersiap untuk pergi. Eh, ada sesuatu. Mata Yeyan berbinar. Matanya memancarkan cahaya ilahi ungu yang menembus kehampaan seperti dua sinar cahaya. Pada saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan mengirim mayat iblis air yang besar itu terbang. Kemudian, dia meraih tanah di bawahnya. Uff. Dasar air retak dan muncul lubang yang dalam. Namun, di dalam lubang yang dalam, terdapat mutiara bening seukuran kepalan tangan. Sinar cahaya mengalir pada mutiara dan mengandung kekuatan yang mengejutkan. Mutiara spiritual air. Seru Yeyan. Mendengar ini, Bingling tiba-tiba berbalik dan melihat ke depan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Lin Suan dan yang lainnya juga menoleh. Meskipun mereka tidak mengetahui kegunaan spesifik dari mutiara spiritual air, kekuatan yang dikandungnya sangat mengejutkan. Barang bagus. Yeyan tersenyum. Kemudian, dia berubah menjadi sinar ungu dan bergegas turun. Deguk berdeguk. Namun, saat ia mendarat, air sungai tiba-tiba melonjak seperti mendidih. Sinar pedang perak menebas ke arahnya. Kamu mendekati kematian. Yeyan tidak menyangka ada orang yang berani menyerangnya saat ini. Dia berteriak dengan marah dan melemparkan telapak tangannya. Kabut ungu terbentuk dan melayang ke depan. Ledakan. Suara yang dalam terdengar. Ombaknya menghantam ke segala arah dan menciptakan kekuatan dahsyat yang mendorong Yeyan mundur. Namun, pancaran pedang perak juga terkikis oleh kabut ungu dan menghilang ke dalam air. Siapa ini? Keluar. Yeyan berteriak dengan dingin. Sinar ungu di matanya bersinar terang saat dia melihat sekeliling. Huff! Bocah sombong. Sebuah cibiran terdengar. Lalu, air sungai melonjak. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mengelilingi Lin Suan dan yang lainnya. Orang-orang ini dikelilingi oleh cahaya dan memegang senjata di tangan mereka. Mereka pembunuh dan memiliki aura berdarah. Jelas sekali mereka telah membunuh banyak orang. Di depan mereka, ada dua sosok berdiri di sana seperti gunung raksasa. Mereka adalah pria paruh baya. Yang satu botak dan yang satu lagi punya bekas luka seukuran telapak tangan di wajahnya. Aura mereka luar biasa kuat. Mereka harus menjadi pemimpin dari orang-orang ini. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Yeyan bertanya dengan dingin. Apa yang kita inginkan? Pria botak itu mencibir. Kami telah mengamati mutiara spiritual air ini selama berhari-hari. Kami tidak berhati-hati dan mutiara itu hampir diambil oleh kalian bocah nakal. Anak nakal, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, keluarlah dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Pria yang terluka itu tersenyum jahat. Tentu saja, kedua wanita cantik itu harus tetap ada. Aku belum pernah melihat gadis secantik itu. Yang satu es dan yang lainnya api. Yang satu dingin dan yang lainnya sombong. Mereka yang terbaik di dunia. Mendengar ini, para seniman bela diri di sekitarnya tertawa. Mata yang tak terhitung jumlahnya memandang Bing Ling dan Dong Fang Feng Huang dengan tidak hati-hati. Hah! Wajah Bing Ling menjadi gelap. Niat membunuh muncul di matanya. Dong Fang Feng Huang bahkan lebih lugas. Dia melemparkan telapak tangannya ke arah pria yang terluka itu. Suara mendesing. Saat pohon palem merah menyala muncul, seluruh sungai mulai mendidih. Seolah-olah mendidih dan menjadi panas membara. Omong kosong. Aku akan merobek mulutmu. Teriak Dong Fang Feng Huang dan dengan cepat membuang telapak tangannya. 863. Atribut api. Haha! Ini dasar sungai. Berapa banyak kekuatan yang dapat dihasilkan oleh api Anda? Seorang seniman bela diri yang tinggi dan kurus mencibir, matanya penuh dengan penghinaan. Saat berikutnya, dia menyerang dengan sebuah pukulan. Aura keabu-abuan menutupi tinjunya, merobek air hitam dan bertabrakan dengan telapak tangan merah menyala. Ledakan. Dengan suara mendengung, kabut putih muncul dari sekeliling. Itu adalah air yang menguap dari api. Seniman bela diri yang tinggi dan kurus itu berteriak sambil memegangi lengannya dan mundur. Pada saat yang sama, matanya dipenuhi ketakutan. Serangan tadi seperti menghantam gunung berapi. Panas yang menyengat langsung membakar telapak tangannya. Tidak hanya itu, api merah dengan cepat naik ke lengannya seolah-olah akan melelehkannya. Karena terkejut, dia tidak berani melanjutkan pertarungan dan segera mundur. Dongfang Fenghuang mendengus sambil mengeluarkan cambuk merah dari pinggangnya dan mengayunkannya ke depan. Berdengung. Air sungai terkoyak. Cambuk merah itu seperti naga merah, berenang dengan cepat dan menyeret kembali seniman bela diri yang tinggi dan kurus itu dalam sekejap. Kamu? Apa yang kamu lakukan? Seniman bela diri yang tinggi dan kurus itu akhirnya merasa takut. Dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Apa yang aku lakukan? Aku akan membiarkanmu merasakan apiku. Wajah timur Fenghuang dingin. Kata-kata kotor dari orang-orang ini membuatnya sangat marah, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan. Oh tidak, ketua fraksi, selamatkan aku. Melihat telapak tangan merah, seniman bela diri yang tinggi dan kurus itu berteriak ketakutan. Kau mendekati kematian, turunkan dia. Pria botak itu sangat marah. Seseorang berani memukul bawahannya di depannya. Apakah dia lelah hidup? Dengan jabat tangannya, tombak panjang muncul di tangannya dan dia dengan cepat menusuknya. Dengan kilatan cahaya, tombak panjang itu tampak hidup. Itu berubah menjadi ular piton air dan bergegas dengan cepat. Kamu ingin bertarung? Tubuh Lin Xuan bergoyang saat dia berdiri. Dia mengulurkan tangannya dan berteriak, tangan penangkap naga. Ledakan. Cahaya kemasan menutupi langit saat aura mengerikan mengguncang sekeliling. Bayangan emas muncul seperti naga emas, mengaum. Dalam sekejap, naga emas itu menjerat tombak panjangnya. Tubuh naga itu melingkar dan membentuk kekuatan pencekikan yang mengerikan. Ledakan energi yang mengerikan memaksa pria botak itu mundur. Pada saat yang sama, telapak tangan Dong Fang Fenghuang jatuh dan membakar seniman bela diri itu menjadi abu. Melihat adegan ini, para seniman bela diri di sekitarnya terkejut dan kaget. Pemimpin mereka telah dipukul mundur oleh yang mulia bela diri lapis kedua. Apakah ini mimpi? Pupil pria yang terluka itu juga menyusut, dan ekspresinya sangat serius. Seorang kultifator alam mulia peringkat kedua sebenarnya mampu memaksa kultifator alam mulia peringkat ketiga kembali. Ini adalah pertarungan yang melampaui tingkat kultifasi seseorang. Siapa anak ini? Siapakah orang-orang ini? Enyahlah, atau mati. Suara dingin linsuan mengguncang area tersebut. Mendengar ini, ekspresi pria botak itu menjadi sangat jelek. Pihak lain terlalu sombong. Bocah, kau lah orang pertama yang berani bersikap kurang ajar pada geng hiu putih kami. Pria yang terluka itu berkata dengan suara yang dalam, di lembah sungai Blackwater ini, bahkan tiga kekuatan besar akan memberi kita wajah. Aku bukan dari tiga kekuatan besar, jadi aku tidak perlu memberimu wajah apapun. Linsuan berkata dengan dingin. Jika kamu tidak nyahlah, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Begitu dia selesai berbicara, pedangki yang tajam terbentuk di tubuhnya dan menyelimuti sekelilingnya. Tidak hanya anggota geng hiu putih yang terkejut, bahkan Bingling dan yang lainnya pun terkejut. Mereka belum pernah melihat sisi linsuan yang begitu mendominasi. Kini, nampaknya pemuda tampan ini sudah tidak bisa dianggap enteng. Nak, kamu terlalu sombong. Wajah pria yang terluka itu menjadi gelap. Kali ini geng hiu putih kalah. Ayo pergi. Dia melambaikan tangannya dan segera membawa banyak seniman bela diri pergi. Bos, kenapa kita tidak menyerang? Sekalipun mereka kuat, kita punya lebih banyak orang. Kita pasti bisa menjatuhkan mereka. Kata pria botak itu. Lupakan saja, pihak lain itu kuat dan kita tidak tahu identitas mereka. Jika kita menyerang dengan ceroboh, bahkan jika kita menang, kita akan menderita kerugian besar. Terlebih lagi, harta karun raja akan segera muncul. Bodoh jika menyianyiakan kekuatan kita. Kekuatanku sekarang, pria yang terluka itu berkata dengan suara berat. Jadi kita akan membiarkannya begitu saja. Pria botak itu mengertakkan gigi. Biarkan saja. Bagaimana mungkin, mata pria yang terluka itu suram dan penuh dengan niat membunuh. Beraninya mereka memprovokasi geng hiu putih kita. Bagaimana kita bisa melepaskannya? Saat kami punya kesempatan, kami pasti akan membunuh bocah-bocah ini. Suara pria yang terluka itu terdengar dingin. Jelas sekali, bukan karena dia tidak ingin menyerang, tapi waktunya tidak tepat. Melihat sosok kelompok yang berangkat, Bing Ling dan yang lainnya menghela nafas lega. Meskipun kekuatan tempur pihak lain tidak sebaik mereka, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Jika mereka benar-benar menyerang, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Sekarang mereka bisa menakuti pihak lain, itu tidak bisa lebih baik lagi. Beberapa dari mereka memandang Lin Suan dengan ekspresi aneh. Aura orang ini terlalu kuat. Dongfang Phoenix juga berseru, saya tidak menyadari bahwa Anda memiliki sisi keren dalam diri Anda. Kelompok orang ini menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Jika Anda tidak bertindak keras, Anda tidak akan membuat mereka takut. Lin Suan mengangkat bahu. Pada saat ini, sosok Ye Yan melintas dan dia mengambil mutiara roh air. Ye Yan, mutiara roh air ini sangat berguna untuk pengolahanku. Bolehkah aku menukarnya dengan sesuatu? Bing Ling bertanya. Dia adalah seorang seniman bela diri berbasis S. Bisa dikatakan dia adalah mutasi dari elemen air. Mutiara roh air mengandung energi elemen air yang kuat yang akan sangat membantunya. Tentu, Ye Yan mengangguk. Energi dalam mutiara roh air tidak terlalu berguna baginya. Yang terbaik adalah menukarnya dengan sesuatu yang lain. Segera, keduanya menyelesaikan pertukaran. Bing Ling memasukkan mutiara roh air ke dalam cincin penyimpanannya dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Ayo pergi ke kedalaman sungai air hitam. Mereka berlima bergerak seperti lima ikan yang gesit, bergerak melintasi air dengan kecepatan tinggi. Sungai air hitam sangat misterius. Dunia bawah laut mirip dengan dunia luar. Ada gunung dan lembah di bawah tanah dan sekelompok tanaman hijau. Itu seperti dunia bawah laut. Namun, dibandingkan di darat, di sini lebih berbahaya karena Anda tidak tahu dari mana monster air akan berenang keluar. Apalagi air sungai yang hitam seperti tinta mengaburkan pandangan. Secara umum, dunia di bawah sungai air hitam jauh lebih berbahaya daripada di daratan. Mereka tidak menemui masalah apapun di sepanjang jalan. Mereka berjalan sangat cepat dan akhirnya mencapai kedalaman sungai air hitam. Mengambang di sungai, Lin Suan melihat ke bawah. Dia melihat ada gunung di bawahnya dan medannya aneh. Di sebelah barat terjadi retakan yang sangat besar, seolah-olah dasar sungai telah dibelah. Jejak air hitam yang lebih kental muncul dari celah tersebut. Menakutkan dan menakutkan. Dikatakan di tempat jatuhnya Niwa Gojoseon. Bingling melihat ke celah besar yang menakutkan itu dan berkata dengan suara rendah. Tidak heran, Lin Suan mengangguk. Dia memang merasakan aura yang tidak biasa dari celah besar itu. Yang Lin melihat sekeliling dan berkata dengan ketidakpuasan, ada begitu banyak orang. Bahkan jika ada harta karun, kita tidak bisa mengambilnya secara diam-diam. Memang benar, ada terlalu banyak orang di sekitar. Jumlah orangnya begitu spektakuler hingga melampaui jumlah monster air di dasar sungai. Orangnya banyak sekali. Kita tidak perlu mencarinya. Kenapa kita tidak menunggu sampai harta karun itu muncul? Lin Suan dan yang lainnya setuju. Bahkan jika mereka menemukannya, mereka akan dikepung. Daripada melakukan itu, lebih baik pertahankan kekuatan mereka dan menunggu orang lain menemukannya. 864 Mereka menemukan ruang terbuka dan duduk bersilah, menunggu harta karun itu muncul. Lambat laun, semakin banyak seniman bela diri di sekitarnya. Dunia dasar sungai yang awalnya menindas menjadi hidup. Bahkan ada beberapa ahli bela diri yang bertemu musuhnya dan langsung mulai bertarung sehingga menyebabkan suasana menjadi sangat kacau. Tiba-tiba sungai bergetar, air sungai yang hitam melonjak hingga menimbulkan suara gemuruh. Para prajurit dengan cepat berhenti dan mundur ke samping. Lin Suan dan yang lainnya membuka mata mereka dan melihat kekejauhan. Meskipun gelap, kekuatan jiwa Lin Suan sangat kuat dan dia bisa dengan jelas melihat pemandangan di kejauhan. Dia menyadari bahwa bukan binatang buas yang menyebabkan guncangan, tetapi manusia. Tepatnya, itu adalah dua kelompok orang. Di sebelah kiri, muncul bayangan hitam besar seperti gunung yang bergerak menyebabkan tanah bergetar, air sungai melonjak, dan pegunungan bawah laut retak. Paus pembunuh. Seseorang berseru dan menarik nafas dalam-dalam. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Itu memang paus pembunuh, iblis air yang kuat, dan kekuatannya berada pada level jenderal iblis. Itu seperti gunung biru besar dengan garis-garis kuning di atasnya, seperti garis-garis harimau. Itu bersinar dengan cahaya iblis, dan aura iblis yang kuat melonjak, menyapu seluruh daratan. Di belakang paus pembunuh, ada hampir seratus sosok. Orang-orang ini membawa pedang besi di punggung mereka, dan aura pedang mereka tajam. Klan Pedang Besi. Kekuatan kuat ini adalah klan Pedang Besi yang pernah ditemui Lin Suan sebelumnya. Sisi lain mungkin adalah klan Huang Fu. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah lain. Klan Huang Fu juga datang dengan seekor binatang besar. Itu adalah kepiting raksasa, dan tubuhnya berwarna merah seperti kaca. Ia mengayunkan penjepitnya yang besar, dan dengan mudah memecahkan tanah. Di belakang binatang itu, ada seratus anggota klan Huang Fu, dan mereka membentuk aura yang menakutkan. Kedatangan kedua kekuatan tersebut membuat seluruh ruangan menjadi hening sejenak. Mereka terlalu kuat. Lin Suan dan yang lainnya juga terlihat serius. Jumlah orang di sisi lain telah berlipat ganda, dan jelas bahwa mereka telah mempersiapkan diri dengan baik untuk harta karun raja. Bing Ling sedikit mengernyit. Dibandingkan dengan pihak lain, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun, ini adalah hal yang normal. Menurut informasi misi akademi, ini hanyalah harta karun yang mulia. Tim Bing Ling dan yang lainnya saat ini sudah lebih dari cukup. Namun, siapa sangka harta yang mulia akan berubah menjadi harta raja. Hal ini membuat tim mereka yang semula pasti menang merasa agak canggung. Kita hanya bisa memainkannya dengan telinga sekarang. Ingat, tetap hidup adalah hal yang paling penting. Lin Suan dan yang lainnya mengangguk, menunjukkan bahwa mereka mengerti. Saat ini, tanah mulai bergetar lagi, seolah-olah akan terbelah. Dengan dua pengalaman sebelumnya, kali ini tidak ada yang panik. Sebaliknya, mereka secara seragam melihat kekejauhan. Mereka tahu bahwa hanya para jenderal iblis yang menakutkan yang dapat menyebabkan keributan seperti itu. Seperti yang diharapkan, siluet hitam lain muncul di depannya, membawa aura iblis yang menakutkan. Kota air hitam. Mata Yeyan berkedip-kedip dengan cahaya ungu saat dia melihat ke depan dan berkata dengan dingin. Lin Suan juga menyipitkan matanya dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Ia melihat bayangan hitam itu adalah anakonda raksasa, ganas dan menakutkan. Di atas kepala ular piton itu berdiri sosok yang sangat menggoda. Di atas anakonda raksasa berdiri banyak seniman bela diri. Mereka mengenakan jubah hitam, dan aura mereka sangat tajam. Melihat orang-orang itu, wajah Lin Suan dan yang lainnya tenggelam. Mereka menyadari bahwa pakaian dan aura orang-orang itu sangat mirip dengan kelompok misterius yang menyerang mereka di malam hari. Hah! Dongfang Fenghuang melihat kekejauhan dan mendengus dingin. Dia sangat muak dengan wanita menggoda itu. Xiao Mei secara alami melihat Lin Suan dan yang lainnya, dan sudut mulutnya langsung melengkung menjadi senyuman jahat. He hei, Yang Kiku, kamu tidak bisa lari. Xiao Mei secara alami melihat Lin Suan dan yang lainnya, tapi dia tidak bergerak. Ini karena situasi saat ini tidak cocok untuk menyelesaikan dendam pribadi. Anakonda raksasa itu bergerak cepat seperti binatang buas yang tiada tarannya dan berhenti di pegunungan terdekat. Seluruh ruang menjadi menindas sekali lagi. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya menahan nafas, tidak berani bernapas terlalu keras. Ini karena platform umum iblis berkepala tiga terlalu kuat. Tekanan yang diciptakannya menyelimuti seluruh ruang. Lin Suan dan yang lainnya juga mengalihkan pandangan mereka dan duduk bersila lagi, menunggu dengan tenang. Seiring berjalannya waktu, seluruh dasar sungai hitam menjadi sangat sunyi. Perlahan-lahan, aura aneh menyebar di sekitarnya. Melalui kekuatan jiwanya yang kuat, Lin Suan benar-benar merasakan aura aneh datang dari Great Reef Valley di kejauhan. Tak hanya itu, auranya pun semakin kuat. Gumpalan gas hitam mengembun menjadi gelembung dan dengan cepat naik dari Great Reef Valley. Fenomena ini tidak hanya diperhatikan oleh Lin Suan, tetapi juga oleh yang lain. Banyak orang berdiri dengan semangat dan memandang Great Reef Valley di depan mereka dengan mata berapi-api. Di depan mereka, gelembung yang tak terhitung jumlahnya muncul di Great Reef Valley yang menakutkan, membentuk pemandangan yang sangat aneh. Gelembung hitam dengan cepat melayang di air dan mengembun, membentuk sosok hitam buram. Angka itu terlalu buram, hanya satu orang yang terlihat samar-samar, dan yang lainnya tidak dapat terlihat dengan jelas. Namun, saat sosok hitam itu mengembun, ia memancarkan aura kuno yang dengan cepat menyebar ke segala arah. Auranya terlalu menakutkan, itu langsung menekan ketiga jenderal iblis ke tanah. Lin Suan dan yang lainnya juga menahan nafas dan melihat dengan penuh perhatian. Setelah sosok itu muncul, air sungai di sekitarnya pun berfluktuasi dengan hebat dan dengan cepat berkumpul di depan sosok tersebut. Air hitam yang tak terhitung jumlahnya mengembun di bawah sosok buram itu, membentuk naga hitam yang berputar di bawah kaki sosok itu. Sesaat kemudian, auman naga pelan terdengar. Seperti guntur yang teredam, ia dengan cepat menyebar ke segala arah. Raungan ini mengandung aura yang membuat jiwa seseorang bergetar. Para seniman bela diri dengan kekuatan yang lebih lemah semuanya gemetar dan duduk di tanah, lumpuh. Namun, mata mereka dipenuhi kegilaan. Banyak orang berteriak dengan gila-gilaan seolah-olah mereka kesurupan. Lin Suan dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka, terutama Bing Ling. Dia, yang sedingin es, menunjukkan ekspresi terkejut untuk pertama kalinya. Niwa dari Gojoseon. Dia terlalu terkejut. Aura itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilepaskan oleh yang mulia. Itu adalah aura seorang raja. Sosok buram itu sebenarnya adalah seorang raja. Tak perlu dikatakan lagi, hanya ada satu raja yang telah jatuh di sungai hitam, dan itu adalah Niwa of Gojoseon yang terkenal dari ribuan tahun yang lalu. Saat ini, semua orang berada dalam hirup pikuk. Monster tuasu dari sekte pedang besi dan ahli parubaya dari keluarga Huangfu semuanya memandang ke depan dengan ekspresi serius. Di atas kepala ular piton raksasa itu, Xiao Mei juga menyembunyikan penampilannya yang menggoda. Ekspresinya dipenuhi kegilaan dan gairah. Harta karun raja. Benar-benar harta karun raja. Dia terlalu bersemangat. Dia jauh lebih bersemangat dibandingkan yang lain. Ini karena kota air hitam mempunyai pil naga air. Itu secara pribadi disempurnakan oleh Niwa of Gojoseon. Bukan hanya dia, tapi semua prajurit di kota air hitam begitu bersemangat hingga mereka gemetar. Ini Niwa Gojoseon. Lin Xuan menyipitkan matanya. Cahaya pedang menyala di matanya saat dia dengan hati-hati merasakan aura pihak lain. 865 Mengejutkan, sungguh mengejutkan. Aura itu terlalu kuat, seolah-olah memberikan tekanan alami pada seniman bela diri, membuat mereka ingin berlutut dan memujanya. Untungnya, dia memiliki jiwa pedang naga besar di tubuhnya yang dapat mengabaikan penindasan. Jika tidak, kondisinya tidak akan baik. Di depannya, sosok kabur berdiri di dalam air, memancarkan penindasan yang tak tertandingi. Di bawah tatapan tajam dari banyak orang, sosok kabur itu perlahan mengangkat lengannya. Itu bergerak, itu bergerak. Banyak orang yang bersemangat, dan mereka semua dengan gugup memperhatikan setiap gerakan sosok kabur itu. Lin Xuan juga menonton dengan gugup. Sosok kabur di depannya perlahan mengangkat lengannya dengan telapak tangan menghadap ke langit, memancarkan aura yang memandang rendah dunia. Sesaat kemudian, air sungai hitam memercik dan dengan cepat mengembun menuju sosok kabur itu. Itu terus bergulir dan melonjak ke telapak tangan sosok itu. Bola energi hitam dengan cepat mengembun di telapak tangan sosok itu, berkedip dengan cahaya yang menakutkan. Segera, bola energi hitam memasuki telapak tangan dan dengan cepat mengalir di sepanjang jari. Lima ujung jari memancarkan cahaya, dan lima pilar cahaya keluar. Mereka seperti lima naga sejati, bergegas ke lima arah. Raungan naga yang dalam terdengar, dan lima naga sejati dengan cepat bertambah besar, membentuk tubuh sepanjang 300 meter. Mereka mengoyak air sungai, menderu dan mengalir deras ke segala arah. Semua orang menahan nafas, tercengang. Lima naga sejati yang ganas berdiri di lima arah berbeda. Kemudian, tubuh besar mereka berputar dan mengalir ke sungai. Ledakan. 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 Getaran yang mengerikan dihasilkan, dan dasar sungai tampak diambang retak. Ledakan. Lima pilar cahaya hitam melonjak keluar dari tanah dan melesat ke langit, menyatu menjadi satu titik. Lin Suan dan yang lainnya mengangkat kepala dan melihat titik hitam di langit. Titik hitam itu dengan cepat bertambah besar, membentuk pintu hitam pekat. Pintu hitam itu bersinar dengan cahaya hitam, dan ada dua naga hitam yang tampak berenang di sana. Mereka memancarkan aura yang menakutkan, seolah-olah itu adalah gerbang neraka. Harta, harta karun raja, akhirnya muncul. Banyak orang mengangkat kepala dan berteriak dengan gila, mata mereka dipenuhi kegilaan. Mereka terlalu bersemangat, harta karun raja yang telah terkubur selama ribuan tahun akhirnya muncul, dan mereka bahkan menemukannya. Ini jelas merupakan hal yang sangat beruntung. Selama mereka bisa memasuki pintu hitam dan mendapatkan satu atau dua harta karun, mereka akan bisa tertawa bangga. Bagaimanapun, itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh seorang raja. Memikirkan hal ini, banyak orang terbang ke udara dan bergegas menuju gerbang gelap gulita di langit. Lin Suan melihat ke pintu gelap gulita di langit dan menarik nafas dalam-dalam. Ia pun sangat tergiur dengan barang-barang peninggalan raja. Sebelumnya, dia telah memperoleh warisan raja. Dengan warisan raja itu, dia mampu membunuh ahli di atas levelnya. Dan sekarang, harta karun di depannya sebenarnya adalah harta karun raja. Setelah mencicipi manisnya warisan raja, bagaimana Lin Suan bisa menyerah pada harta karun raja? Yang lainnya juga tergoda. Tidak ada seorang pun yang bisa tetap tenang di depan harta karun raja. Pertahankan formasinya. Kami akan bergegas juga, kata S. dengan suara yang dalam. Saat ini, ada sedikit kemerahan di wajahnya yang tenang. Saat berikutnya, dia menghentakkan kakinya dan melesat ke atas seperti bintang jatuh. Lin Suan dan yang lainnya mengikuti di belakangnya dan menyerbu ke atas juga. Ketika Lin Suan tiba di depan pintu hitam, dia segera menarik napas dalam-dalam. Dia bisa dengan jelas merasakan tekanan mengerikan yang berasal dari pintu hitam itu. Pada saat yang sama, dia merasakan aura yang sedikit mirip dengan platform giyok mendalamnya. Mungkinkah itu susunan teleportasi? Jantung Lin Suan berdetak kencang. Pintu hitam di depannya kemungkinan besar adalah susunan teleportasi khusus yang membawa semua orang ke harta karun raja yang sebenarnya. Benar saja, ketika dia melangkah ke pintu yang gelap gulita, dia merasakan kekuatan spasial yang sangat kuat menutupi tubuhnya dan dengan paksa membawanya pergi. Ketika dia muncul kembali, dia menemukan dirinya berada di tempat yang asing. Tidak ada sungai hitam di sekelilingnya, dan Icicel serta yang lainnya tidak ada di sampingnya. Tampaknya susunan teleportasi tidak memiliki aturan apapun. Itu adalah susunan teleportasi acak. Meskipun Lin Suan masuk bersama Icicel dan yang lainnya, mereka diteleportasi ke tempat yang sama sekali berbeda. Lin Suan melihat sekeliling dan menemukan ada rumah lain di tempat ini selain rumahnya. Namun, dia tidak mengenali satu pun dari mereka. Terlebih lagi, dia menemukan bahwa tempat ini sangat aneh. Udaranya sangat dingin, bahkan mata telanjang pun bisa melihat guratan aura es putih menari-nari di udara. Jika Icicel ada di sini, dia pasti akan sangat senang. Lingkungan ini akan meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Cuaca seperti ini tidak baik untuknya. Dia mengedarkan ki spiritual di tubuhnya dan membentuk perisai pelindung, menghalangi aura dingin di luar tubuhnya. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, monyet putih kecil itu terbang keluar dari kantung binatang iblis. Ia menarik rambutnya dan menunjuk ke suatu arah, berteriak tanpa henti. Hmm, ada sesuatu. Lin Suan akrab dengan perilaku monyet putih kecil itu. Ia hanya akan bereaksi seperti ini jika ada harta karun. Ayo dan lihat. Lin Suan meletakkan monyet putih kecil itu di bahunya dan kemudian menginjak kakinya. Seluruh tubuhnya seperti anak panah yang lepas dari busurnya, dengan cepat melesat kekejauhan. Setelah terbang beberapa saat, dia melihat lembah bersalju yang memancarkan aura lebih dingin. Di tengah lembah terdapat sekuntum teratai biru seukuran batu kilangan yang bergoyang tertiup angin. Teratai setan bersalju. Lin Suan tertegun sejenak dan kemudian berseru dengan suara rendah. Dia mengenali teratai salju di tengah lembah es. Snowy Demonic Lotus adalah harta karun roh atribut es yang sangat langka. Terutama biji teratai yang dihasilkannya, mereka mengumpulkan kekuatan dingin yang ekstrim. Itu bisa menyingkat kekuatan spiritual seorang seniman bela diri dan memperkuat ki dan darah mereka. Ini sangat bermanfaat bagi seniman bela diri. Terlebih lagi, benda ini sangat langka dan biasanya hanya tumbuh di tempat yang sangat dingin. Dia tidak menyangka akan melihat teratai iblis bersalju di sini. Itu memang harta karun raja. Memang merupakan masalah besar untuk menemukan harta karun begitu dia masuk. Monyet putih kecil itu berteriak kegirangan. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika bukan karena Lin Suan menahannya, itu pasti sudah lama keluar. Uji-uji. Monyet putih kecil itu merasa tidak puas. Jangan khawatir, aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Lin Suan menghibur. Tempat ini sangat asing. Dia tidak tahu apakah itu berbahaya, jadi dia khawatir monyet putih kecil itu akan pergi sendirian. Dia baru saja menghibur monyet putih kecil itu ketika tawa yang sangat arogan terdengar dari samping. Hahaha, teratai setan bersalju, sebenarnya itu adalah teratai setan bersalju. Suara ini mengandung rasa ekstasi yang kuat. Kemudian, Lin Suan melihat suara mengalir menuju lemba es seperti aliran cahaya. Sosok itu sangat cepat dan memasuki lemba es dalam sekejap, tiba di dekat snowy demonik lotus. Pada saat berikutnya, dia mengulurkan tangan kekuatan batin yang besar dan meraihnya ke bawah. Haha, teratai iblis bersalju ini milikku. Sosok itu tertawa angkuh. Namun, sebelum tangan cahaya itu mendarat, cahaya biru menembus kehampaan dan langsung menembus sosok itu. Sosok itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum ia mati di udara dan jatuh ke tanah. Adegan ini mengejutkan semua penggarap di sekitarnya. Awalnya, mata orang-orang ini berkobar-kobar dan mereka tidak sabar untuk bergegas ke lembah. Tapi sekarang, melihat pemandangan ini, mereka semua berhenti, wajah mereka dipenuhi ketakutan. 866. Lin Suan menyipitkan matanya dan menatap lembah dengan ekspresi muram. Serangannya sangat cepat bahkan dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia hanya melihat sinar biru memancar dan membunuh seniman bela diri itu secara instan. Langkah itu terlalu menakutkan. Itu bahkan lebih kuat daripada yang terhormat tingkat ketiga biasa. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Bahkan Lin Suan sangat terkejut. Itu kodok es. Naga merah menjulurkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Lin Suan memfokuskan pandangannya dan melihat ke depan seperti pedang. Memang benar, dia melihat bayangan biru bergerak cepat di bawah teratai. Seharusnya itu adalah katak es yang disebutkan oleh naga merah. Sepertinya tidak sesederhana itu. Lin Suan menghela nafas. Harta karun seperti itu pasti akan dijaga oleh binatang iblis yang kuat. Kalau tidak, itu akan diambil oleh orang lain. Huff, itu hanya katak es. Apa menurutmu dia bisa melindungi teratai salju es. Suara menghina terdengar, diikuti dengan suara sesuatu yang menembus udara. Seorang wanita parubaya dengan sosok menawan muncul di udara. Dia menatap roh iblis salju es dan katak es dengan tatapan membara. Kemudian, di bawah tatapan iri orang banyak, wanita parubaya itu terbang menuju lembah es salju. Melihat ada manusia yang berani masuk, katak es berteriak marah dan mengeluarkan gelembung biru. Energi yin yang sangat kuat dipancarkan dari gelembung tersebut, menyebabkan udara di sekitarnya membeku. Wanita parubaya melihatnya dan tertawa dengan jijik. Dia melambaikan tangannya dan mengirimkan bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Bayangan palem yang memenuhi langit bertabrakan dengan gelembung es. Segera, terdengar suara dentang, seolah-olah mereka menabrak logam. Pada saat berikutnya, Aistot dikirim terbang. Wanita parubaya itu mengulurkan tangan untuk mengambil ais lotus. Uff! Dia meraih teratai es di tangannya dan menariknya keluar dengan paksa. Beliching Frost Lotus ditarik keluar olehnya. Melihat ini, nafas para seniman bela diri di sekitarnya menjadi lebih cepat. Mereka memandang wanita parubaya dengan mata merah. Wanita parubaya itu mendengus dan memancarkan aura kuat dari artis bela diri terhormat. Semua orang tercengang. Seketika, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya menggelengkan kepala dan mendapatkan kembali kejelasannya. Mereka tahu bahwa wanita parubaya itu sangat berkuasa dan bukanlah seseorang yang bisa mereka hadapi. Lin Suan menyipitkan matanya dan bersiap menyerang. Orang lain mungkin takut pada wanita parubaya itu, tapi dia tidak. Tidak mungkin baginya untuk menyerahkan harta karun seperti teratai es iblis. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Karena dia menemukan teratai es lain telah muncul di lembah, mekar dengan indah. Ini. Tidak hanya Lin Suan, tetapi semua seniman bela diri lainnya juga tercengang. Hal ini terlalu aneh. Mungkinkah ada lebih dari satu bewi Ching Frost Lotus? Memikirkan kemungkinan ini, mata semua orang kembali berbinar. Jika ini benar, maka mereka semua punya peluang. Lin Suan juga tercengang dan bingung. Itu benar, yang dipetik bukanlah Demonic Frost Lotus yang asli. Naga Merah tiba-tiba berkata, Demonic Frost Lotus yang asli masih ada di lembah. Itu tidak benar. Lalu apa itu? Lin Suan mengerutkan kening. Dilihat dari kelihatannya tidak palsu. Teratai es yang menyertainya juga merupakan sejenis obat spiritual yang tumbuh bersama Demonic Frost Lotus, kata Naga Merah. Faktanya, Demonic Frost Lotus berevolusi dari teratai es yang menyertainya. Menurut deskripsi Naga Merah, Lin Suan mengerti bahwa tidak ada yang namanya Demonic Frost Lotus. Itu semua adalah teratai es biasa. Namun, teratai es ini berkompetisi bersama dan pada akhirnya, pemenangnya berevolusi menjadi Demonic Frost Lotus, sementara yang lain menjadi teratai es yang menyertainya. Seolah-olah untuk membuktikan perkataan Naga Merah, teratai es yang tak terhitung jumlahnya muncul di lembah es di depan mereka. Mereka perlahan berputar dan memancarkan cahaya biru. Sangat banyak. Para seniman bela diri di sekitarnya terkejut dan kemudian gembira. Mereka tidak tahu tentang teratai es yang menyertainya, tapi ini tidak menghentikan kegembiraan mereka. Teratai es sebanyak ini cukup untuk mereka bagikan. Saat dia melihat pemandangan ini, wajah wanita parubaya sebelumnya tenggelam. Jejak kemarahan muncul di matanya yang panjang dan sipit. Enyah. Saat berikutnya, dia meraum dan melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan yang menakutkan meledakan beberapa seniman bela diri di dekatnya menjadi kabut berdarah. Mundur. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka dengan cepat menjauhkan diri dari wanita parubaya dan terbang menuju lembah es dari arah lain. Mengaum. Segera, raungan marah terdengar dari lembah es. Beberapa toko besar muncul dan bertarung dengan para seniman bela diri. Tampaknya ada lebih dari satu binatang penjaga. Lin Suan juga bergerak dan terbang menuju lembah es. Namun, raungan marah lainnya terdengar dari samping. Suara itu seperti guntur, melonjak menuju Lin Suan. Gunung es di sekitarnya meledak, tidak mampu menahan kekuatan tersebut. Ternyata semua seniman bela diri di sekitarnya telah mundur. Hanya Lin Suan yang masih di sana, dan dia terbang menuju wanita parubaya. Hal ini wajar karena merupakan jalur terpendek. Seniman bela diri manapun akan melakukan ini. Namun tindakan tersebut dinilainya sebagai sebuah provokasi di mata wanita parubaya tersebut. Terlebih lagi, suasana hatinya sedang buruk karena dia tidak mendapatkan Bewi Ching Frost Lotus yang asli. Dia bisa melampiaskan kemarahannya pada Lin Suan. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia tidak memprovokasi dia sama sekali, tapi dia ingin membunuhnya. Bahkan patung tanah liat pun akan marah, apalagi dia. Huh. Dengan mendengus dingin, Lin Suan membengkokkan jarinya dan menjentikannya dengan cepat. Gelombang pedang berwarna merah darah mengalir dengan cepat. Kemana pun ia melewatinya, tanahnya hancur. Bang. Gelombang pedang dan gelombang suara bertabrakan, menimbulkan suara mendengung. Apa? Wanita parubaya itu tiba-tiba berseru. Dia menemukan bahwa gelombang pedang telah menembus gelombang suara dan mengalir ke arahnya. Dia tidak bisa mempercayainya. Lawannya adalah bocah tingkat dua. Dia bisa membunuh orang seperti itu dengan teriakan. Namun, situasinya di luar dugaannya. Sambil mendengus dingin, wanita parubaya itu melambaikan telapak tangannya dan melepaskan sejumlah besar energi. Telapak tangan cahaya yang menakutkan dan gelombang pedang berwarna merah darah bertabrakan, membuat ledakan yang mengejutkan lagi. Di tengah aliran udara yang kacau, wanita parubaya itu mundur selangkah. Lin Suan, di sisi lain, mempertahankan kecepatannya dan terbang menuju lembah es. Berengsek. Melihat sosok yang menghilang, wanita parubaya itu sangat marah. Dia tidak tahan jika seorang junior memaksanya mundur. Namun, dia tidak bisa menahan nafas lega. Gelombang pedang tadi terlalu tajam dan membuatnya merasa tidak nyaman. Anak nakal yang aneh. Mata wanita parubaya itu suram. Dia mendengus dan terbang menuju lembah. Namun, kali ini, dia secara tidak sadar menghindari Lin Suan. Lembah es itu sangat kacau. Ada pertempuran di mana-mana, dan energi mengerikan memenuhi seluruh ruangan. Rajurit dan monster yang tak terhitung jumlahnya sedang bertarung. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Kedua belah pihak memerah. Tak hanya itu, pertarungan antar pendekar pun semakin tragis. Seringkali, mereka akan dibunuh oleh prajurit di dekatnya jika mereka tidak memperhatikan. Untuk sementara waktu, semua orang sangat waspada dan tidak berani membiarkan orang lain mendekati mereka. Lin Suan melihat semua ini. Dia tidak memperhatikan orang-orang ini, dia juga tidak tinggal. Sebaliknya, dia terbang langsung ke kedalaman lembah. Karena tempat itu bahkan lebih dingin, dan itulah tempat yang ingin dituju oleh monyet putih kecil itu. Segera, dia sampai di kedalaman lembah. Angin dingin bertiup di sekelilingnya, dengan mudah mengoyak udara. Rasa dingin membuat para pejuang di bawah alam terhormat tidak berani mendekat. 867 Di kedalaman Ice Frost Valley, angin dingin sangat menusuk tulang. Seniman bela diri di bawah alam terhormat tidak dapat masuk. Mata Lin Suan berkedip saat dia mengulurkan tangannya untuk meraih beberapa kali. Dia menemukan bahwa mereka semua adalah teratai es. Namun, kualitas Ice Lotus di sini lebih baik daripada yang di luar. Tapi betapapun bagusnya mereka, mereka bukanlah teratai iblis salju es. Sasaran Lin Suan adalah teratai setan salju es. Dia melepaskan kekuatan jiwanya dan dengan cepat mencari-cari. Pada saat ini, gelombang energi spiritual lain datang dari belakang, membawa aura yang kuat. Lin Suan mengerutkan kening dan berbalik. Dia menemukan ada lebih banyak seniman bela diri di belakangnya. Orang-orang ini memiliki aura yang kuat dan tidak diragukan lagi ahlinya. Tampaknya yang lain tidak puas dengan Ice Snow Demonic Lotus dan ingin mencari yang lebih baik. Namun, Demonic Lotus tidak mudah ditemukan. Bisa atau tidaknya mereka menemukannya bergantung pada kemampuan mereka. Dia mengalihkan pandangannya dan hendak berbalik ketika dia melihat beberapa sosok muncul di udara. Kali ini, alisnya berkerut semakin erat. Orang-orang ini tidak lain adalah Xiao Mei dan yang lainnya dari kota air hitam. Dari mereka berenam, yang berjalan paling depan adalah Xiao Mei yang sangat genit, diikuti oleh nenek perak berambut putih yang sedang memegang tongkat. Di belakang mereka, ada empat prajurit yang mulia rilem. Formasi seperti itu tidak diragukan lagi sangat kuat di sini. Lin Suan mengenali mereka, dan Xiao Mei secara alami melihat Lin Suan juga. Segera, bibirnya membentuk senyuman jahat, dan pesona di wajahnya menjadi sangat kuat. Bagus yang ki, akhirnya aku menemukannya lagi. Xiao Mei tertawa terbahak-bahak, terutama ketika dia menemukan bahwa Lin Suan sendirian, dia menjelat bibirnya tanpa menahan diri. Adikku, kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Xiao Mei mengayunkan pinggangnya dan berjalan sambil tersenyum. Di belakangnya, nenek erak mengikuti dari dekat. Empat seniman bela diri lainnya berpisah dan melihat sekeliling dengan waspada. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Namun, dia segera tersenyum lagi. Dengan kekuatannya, dia tidak takut pada orang-orang ini. Sudut mulut Lin Suan melengkung saat dia berkata sambil tersenyum, ya, itu takdir. Bagaimana aku harus memanggilmu, saudari? He he. Xiao Mei menutup mulutnya dan tertawa, matanya dipenuhi pesona, namaku Xiao Mei, apakah adik laki-laki sendirian? Tempat ini terlalu berbahaya, kenapa kamu tidak ikut denganku? Pada titik ini, Xiao Mei mendekati Lin Suan. Dia sekarang berada kurang dari tiga kaki darinya. Pada jarak ini, Lin Suan bisa dengan jelas mencium aroma tubuh pihak lain, serta tubuh telanjang yang samar-samar terlihat. Namun, dia menolak sambil tersenyum. Tidak, masih ada yang harus kulakukan. Aku pamit dulu. Lin Suan berhenti tersenyum dan berbalik untuk pergi. Eh iya, adikku, jangan pergi. Suara menggoda Xiao Mei membawa kekuatan aneh yang membuat anggota tubuh seseorang menjadi lunak. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok untuk meraih Lin Suan. Di telapak tangannya, ada jarum perak kecil. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka tidak akan menyadarinya. Ini adalah jarum bunga gairah. Orang yang terkena itu akan membakar seluruh tubuhnya. Jika tidak segera dilepaskan pasti akan meledak dan mati. Dapat dikatakan bahwa ini adalah metode yang sangat jahat. Dan sekarang, jarum beracun ini disembunyikan di telapak tangan Xiao Mei dan diarahkan ke Lin Suan. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah terkena. Namun, kekuatan jiwa Lin Suan sangat kuat, dan dia segera menyadari kelainan itu. Dia mencibir dan menunjuk jarinya. Di ujung jarinya, aura pedang tajam mengelilinginya, membawa aura darah mengejutkan yang sepertinya ingin melahap orang. Ding! Dalam satu serangan, aura pedang menghancurkan jarum bunga gairah. Jika tidak, aura pedang akan menembus telapak tangan Xiao Mei. Uh! Darah mengalir keluar, diikuti jeritan. Xiao Mei berteriak dan segera mundur. Dia memegang telapak tangannya yang tertusuk dan menatap Lin Suan dengan ganas. Kamu berani menyakitiku. Lelucon apa? Kamu menggunakan senjata tersembunyi untuk menyerangku. Lalu bagaimana jika aku menyakitimu? Lin Suan tertawa dengan jijik. Kamu mendekati kematian. Xiao Mei sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Bunuh dia, bunuh dia untukku. Potong anggota tubuhnya. Aku ingin menyedot energi yang nyah hingga kering. Huff! Aku tahu kamu bukan orang baik. Lin Suan mendengus. Melihat pihak lain telah berpura-pura ramah. Dia tidak lagi memiliki keraguan. Lagi pula, hanya ada sedikit dari mereka di sini. Bahkan jika dia membunuh Xiao Mei, itu bukanlah masalah besar. Paling-paling, dia akan diburu oleh orang-orang dari kota air hitam. Ada banyak orang yang menginginkan nyawanya, dan kota air hitam bukanlah apa-apa. Bocah, kamu berani menyakiti nona keluargaku. Berlututlah dan terima kematianmu. Di belakangnya, suara nenek perak terdengar dingin saat dia melambaikan tongkat coklat di tangannya. Empat seniman bela diri lainnya bekerja sama untuk menutup area tersebut, mencegah Lin Suan melarikan diri. Orang-orang ini semua memandang Lin Suan dengan senyum sinis, tubuh mereka dikelilingi oleh niat membunuh. Kamu beruntung bisa melarikan diri terakhir kali. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Jadi, kalianlah yang melakukannya. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Kamu berani membunuh murid Universitas Senmu. Kalian sungguh punya nyali. Huff, jika kamu mati, siapa yang tahu bahwa kami membunuhmu? Suara nenek silver serak disertai rasa dingin yang menusuk tulang. Itu benar, Lin Suan mengangguk. Demikian pula, jika kalian mati, penduduk kota air hitam tidak akan tahu bahwa aku membunuhmu. Dia meninju dan memblokir tongkat berkepala ular di udara. Brat, kamu terlalu sombong. Mati. Nenek silver tidak berkata apa-apa lagi dan menyerang dengan sekuat tenaga. Ledakan. Energi mengerikan itu meledak, menghancurkan gunung es di sekitarnya. Gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan bebatuan berjatuhan. Memblokirnya, upil mata nenek silver mengecil. Dia sangat terkejut, dan kemudian wajah tuannya yang seperti kulit jeruk menjadi sangat ganas. Serang. Serang bersama dan bunuh dia. Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema. Keempat seniman bela diri itu juga menggeram dan menyerang. Pembentukan. Suara pelan terdengar, dan empat bendera formasi hitam muncul. Mereka beterbangan di udara dan menutup seluruh ruangan. Berdengung. 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 Cahaya hitam menyala, dan bendera hitam berkibar. Keempat bendera itu terus melebar, seperti empat gunung hitam, menekan sekeliling. Gas hitam yang mengerikan memenuhi udara, menyelimuti sekeliling. Angin dingin bertiup, dan suara guntur yang teredam terdengar. Huff, bocah, mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri kali ini. Nenek Silver tertawa sinis sambil berjalan mendekat dengan tongkatnya. Ayo pergi. Aku tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Lin Suan mencibir. Kamu masih berani keras kepala. Baiklah, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Wanita tua itu sangat percaya diri, dan matanya bersinar. Nenek perak, biarkan dia tetap hidup. Aku harus mendapatkan energi yangnya. Xiao Mei mengertakan gigi dan berkata dari belakang. Jangan khawatir, Nona. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Nenek Silver mengangguk, dan tatapan dinginnya sekali lagi menyelimuti Lin Suan. Ledakan. Pada saat berikutnya, energi spiritual yang kuat keluar dari tubuhnya. Cahaya mengalir di sekujur tubuhnya, dan kulitnya yang layu tampak berkilau. Tak hanya itu, tongkat di tangannya diganti dengan bendera hitam. Bendera hitam bergoyang, dan angin dingin bertiup, mengoyak tanah. Nak, hari ini aku akan menyaringmu menjadi ampas. Nenek perak tertawa sinis, dan dengan cepat mengibarkan bendera hitam di tangannya. Seolah-olah awan gelap sedang mengambang. Lampu hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, membawa aura menakutkan, dan menyelimuti Lin Suan. 868. Nenek perak memegang bendera hitam besar dan mengibarkannya dengan cepat. Cahaya hitam mekar dan menyelimuti Lin Suan. Ledakan. Lin Suan mengayunkan tinjunya dan melepaskan serangkaian bayangan tinju emas yang menutupi langit dan matahari. Mereka sangat perkasa dan meledak ke segala arah. Tinju emas bertabrakan dengan cahaya hitam, menciptakan suara gemuruh. Di saat yang sama, bendera hitam di sekitar mereka juga bermekaran dengan cahaya. Aura hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti air terjun hitam, terus melonjak dan mengguncang seluruh lembah. Aura hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Lin Suan seolah ingin melahapnya. Lin Suan mendengus dingin, cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya, membentuk bayangan raksas emas. Ia berdiri tak tergoyahkan dan merobek aura hitam. Raksasa emas itu terlalu menakutkan. Ia langsung mencabut gunung es dan menghantamkannya ke arah Nenek Silver dan yang lainnya. Gemuruh. Adegan itu terlalu mengejutkan. Gunung es muncul dari tanah dan dengan cepat jatuh. Bayangan hitam besar muncul di tanah, menutupi para prajurit. Istirahatlah untukku. Nenek Silver mendengus dan dengan cepat mengibarkan bendera hitam. Seekor naga banjir hitam berlari keluar dari bendera, tubuh besarnya menabrak gunung es dan menghancurkannya. Tabrakan ini menyebabkan munculnya retakan besar di tanah. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Tekan dengan sekuat tenaga. Nenek Silver berteriak dengan dingin. Di saat yang sama, dia mengibarkan bendera hitam di tangannya, membuat naga banjir lebih realistis. Di sekelilingnya, keempat prajurit itu juga menyerang. Empat naga banjir terbang dan terjalin di udara untuk membentuk diagram naga banjir yang menyelimuti linsuan. Diagram naga banjir hitam memancarkan aura menakutkan, seolah mampu menekan segala sesuatu di dunia. Ekspresi linsuan serius, dia siap menghunus pedang panjangnya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, naga merah berkata, nak, ada fluktuasi aura khusus di bawah. Di bawah, fluktuasi. Linsuan tercengang. Kemudian, dia mengerti dan matanya berbinar. Di Frost Valley ini, satu-satunya hal yang bisa menarik perhatian naga merah mungkin adalah demonic frost lotus. Ada pun di bawah, harusnya berada di bawah es. Mungkinkah demonic frost lotus berada di bawah es? Linsuan berpikir. Kalau begitu, maka beritanya tidak boleh dibocorkan. Kalau tidak, itu akan menimbulkan banyak masalah. Linsuan tersenyum sambil melihat diagram naga banjir hitam pekat di atasnya. Sekarang adalah kesempatan bagus. Dia bisa menggunakan diagram naga jiao sebagai penutup untuk menyelinap ke bawah es. Memikirkan hal ini, Linsuan dengan cepat mengaktifkan red lotus armor dan menutupi tubuhnya, membentuk pertahanan yang kuat. Sesaat kemudian, diagram naga jiao yang hitam pekat runtuh. Ledakan. Seluruh tanah bergetar, bumi retak, dan gunung es berguncang. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Melihat adegan ini, Nenek Silver dan yang lainnya tertawa. Jika dia terkena diagram naga banjir, bocah itu pasti akan mati. Selain itu, diagram naga banjir ini memiliki karakteristik khusus lainnya, terlepas dari apakah seorang seniman bela diri hidup atau mati, ia masih dapat menyerap Yangki secara paksa. Dengan cara ini, dia tidak hanya membunuh lawannya, tapi dia juga memperoleh energi yang bisa dikatakan dia telah membunuh dua burung dengan satu batu. Xiao Mei juga melihat ke depan dengan senyuman dingin, matanya dipenuhi antisipasi. Dengan energi yang miliknya, dia mungkin bisa menerobos ke alam supremasi surga ketiga. Di depan mereka, aura hitam berputar dan menghilang dengan cepat. Lima naga banjir meraung dan terbang kembali ke lima bendera hitam. Nenek Silver melambaikan tangannya dan mengambil kembali bendera hitam itu ke tangannya. Eh! Sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba berubah. Apa yang salah? Xiao Mei bertanya dengan cemberut. Tidak ada energi yang wajah nenek Silver menjadi gelap. Dia dengan hati-hati merasakan dan menyadari bahwa naga banjir hitam yang dia panggil kembali tidak menyerap energi yang milik bocah itu. Tidak! Xiao Mei tercengang. Bagaimana ini mungkin? Naga banjir hitam adalah harta karun yang menyerap energi yang dia tidak mempercayainya, karena dia belum pernah gagal menggunakan naga banjir hitam sebelumnya. Kecuali dia belum mati, kata nenek Silver dingin. Dia belum mati. Lalu kemana dia pergi? Xiao Mei bertanya. Dia sangat cemas. Bagaimanapun juga, kehidupan anak nakal itu bergantung pada apakah dia bisa menerobos ke alam supremasi surga ketiga. Dalam pertempuran tadi, kami menutup segala arah. Dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Satu-satunya tempat yang bisa dia tuju adalah di bawah tanah. Nenek Silver memandangi tanah retak di depannya dengan mata berkedip-kedip. Bawah tanah. Xiao Mei juga melihat ke depannya. Ada retakan besar di lapisan es yang membentang hingga seribu meter. Lalu, dia berkata dengan cemas, lalu tunggu apa lagi? Ayo kita kejar dia. Kita harus menangkapnya. Nona, jangan tidak sabar. Lapisan es di bawah tanah tidak mudah untuk dimasuki. Dinginnya di bawah sana lebih dari sepuluh kali lipat dari suhu di atas. Jika supremasi sun jatuh, dia tidak akan mampu bertahan hidup. Bahkan supremasi surga ketiga pun tidak akan mampu bertahan lama di sana. Bocah itu hanyalah keagungan surga kedua. Meskipun kekuatannya sebanding dengan keagungan surga ketiga, mustahil baginya untuk bertahan di sana dalam waktu lama. Mari kita tunggu di sini selama dua jam. Kalau bocah itu tidak keluar setelah dua jam, berarti dia mati di sana. Kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Lebih baik mencari harta karun lainnya. Mendengar analisa Nenek Silver, Xiao Mei mengangguk. Oke, ayo kita lakukan. Kelompok itu duduk di sana dan menunggu dengan sabar. Namun, setelah dua jam, bocah nakal itu masih belum keluar. Nona, jangan menunggu lebih lama lagi. Bahkan supremasi surga ketiga pun akan mati beku di bawah sana. Sial, sial, Xiao Mei sangat marah hingga dia menginjak kakinya. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa energi yang-yang dia incar telah hilang begitu saja. Berengsek. Bocah itu lebih memilih mati kedinginan di bawah sana daripada ditangkap olehnya. Dia sangat marah. Nak, aku akan menangkap temanmu dan menyedot energi yang mereka hingga kering. Lalu, aku akan menyiksa mereka sampai mati. Kamu memaksaku melakukan ini. Xiao Mei mengertakkan gigi. Ekspresinya sangat ganas. Dia mendengus dingin dan segera pergi bersama nenek perak dan yang lainnya. Bagaimanapun, dia tidak datang ke sini untuk menangkap Lin Suan. Dia punya misi yang lebih penting. Lin Suan tiba di dasar lapisan es. Dia segera merasakan bahwa rasa dingin di sekitarnya jauh lebih menusuk daripada di atas. Tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan Red Lotus Armor dan melepaskan konsep api untuk menahannya. Armor merah cerah menutupi tubuhnya. Api menari-nari di atasnya, menahan rasa dingin di sekitarnya. Harus dikatakan bahwa Red Lotus Armor terlalu kuat. Tidak hanya bisa menahan serangan, tapi juga bisa menahan dinginnya. Apalagi ini hanya ilusi. Jika itu dibuat dari armor asli, efeknya akan luar biasa. Tampaknya ketika dia kembali kali ini, dia harus mengambil kembali Phoenix Blood Crimson Gold. Lin Suan memutuskan bahwa ketika dia kembali ke Akademi, dia akan membawa orang ke keluarga Huang Kota Angin dan mengambil kembali Phoenix Blood Crimson Gold. Dia telah mengumpulkan banyak harta langka. Selain Phoenix Blood Crimson Gold, dia sudah bisa membuat sebagian kecil dari armor tersebut. Dengan dukungan Red Lotus Armor, rasa dingin di sekitarnya dapat diminimalkan. Setidaknya dia bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu kalau Xiao Mei dan yang lainnya masih menunggu di luar. Pada saat ini, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan fluktuasi energi yang aneh. Maju lebih jauh ke bawah. Masih di bawah. Naga Merah Menular. 869 Lin Suan Menganggu. Tanpa ragu-ragu, pancaran pedang tajam muncul di tubuhnya saat dia bergegas ke bawah. Kemanapun dia lewat, lapisan es nyaretak. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Semakin dalam dia pergi, semakin dingin udaranya. Pada akhirnya, bahkan Yang Mulia Surga Ketiga tidak berani tinggal. Untungnya, Lin Suan memiliki Red Lotus Armor. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mencapai tempat ini. Ketika Lin Suan tiba di kedalaman lapisan es, dia segera mengamati sekelilingnya. Tak lama kemudian, dia menemukan bunga teratai di lapisan es kanan bawah. Warnanya biru dan mengeluarkan aroma aneh. Bunga teratai itu sangat jernih dan mengandung jejak cahaya warna-warni. Saat cahaya mengalir, membawa rasa dingin yang membuat jiwa seseorang bergetar. Auranya mengandung fluktuasi misterius. Itu adalah fluktuasi yang sama yang dirasakan oleh Naga Merah sebelumnya. Naga Merah itu menunduk dan berkata, Ice Snow Demonic Lotus. Benar, ini adalah Ice Snow Demonic Lotus. Lin Suan juga menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke bawah dengan tatapan berapi-api. Dia tidak mengira Ice Snow Demonic Lotus benar-benar berada di bawah lapisan es. Faktanya, ini adalah hal yang normal. Paling aman berada di bawah lapisan es, yang kedalamannya ratusan meter. Tempat ini sangat dingin sehingga yang mulia surga ketiga pun tidak berani masuk. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik menemukannya, mereka mungkin tidak dapat menerimanya. Hanya seorang kultifator seperti Lin Suan, yang memiliki armor teratai merah dengan pertahanan yang kuat, yang bisa datang ke sini. Perlahan menghembuskan nafas, Lin Suan menenangkan dirinya. Cahaya pedang di tubuhnya melonjak seperti pedang tajam saat dia dengan cepat terbang ke bawah. Namun, saat dia mendekati Ice Snow Demonic Lotus, dia merasakan udara yang sangat dingin mengalir ke arahnya seolah-olah itu akan membekukannya. Lin Suan menggunakan konsep apinya dan membentuk api yang berkobar di sekelilingnya untuk menahan udara dingin dengan sekuat tenaga. Suara mendesing. Tiba-tiba, pancaran cahaya yang tak terlihat menembus kehampaan dan tiba di hadapannya dalam sekejap sebelum menusuk ke bawah. Bang! Sesaat kemudian, sinar biru menerpa dadanya dan mengeluarkan suara yang dalam. Kekuatan mengerikan itu membuatnya terbang. Lin Suan mundur beberapa langkah. Seluruh tubuhnya kaku dan dingin, dan gerakannya menjadi lambat. Aura dingin dan suram dengan cepat mengalir ke tubuhnya, menyebabkan kehancuran. Lin Suan dengan cepat mengedarkan mantra panjang umur, menghilangkan udara dingin dan memulihkan akal sehatnya. Pada saat yang sama, ekspresi keterkejutan muncul di matanya. Itu terlalu menakutkan. Jika dia tidak memiliki Red Lotus Armor, serangan itu akan menembus jantungnya. Apa yang memiliki aura mengerikan itu? Sekarang dia memikirkannya, hatinya dipenuhi rasa takut. Lin Suan memindai area itu dengan sekuat tenaga. Menemukannya. Segera, murid Lin Suan mengerut dan ekspresinya berubah serius. Di Ice Snow Lotus di bawah, ada ular es biru. Seluruh tubuhnya berwarna biru, seolah menyatu dengan Ice Snow Bowie Ching Lotus. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka tidak akan menyadarinya sama sekali. Ular es itu hanya panjangnya tiga kaki. Itu melingkari tubuhnya, dan mata birunya menatap dingin ke arah Lin Suan. Di kepalanya, ada tanduk seukuran ibu jari yang memancarkan cahaya biru tua. Itu adalah Raja Ular Es Unikon. Dia berada di peringkat seratus teratas dalam daftar bumi. Naga merah berkata dengan suara yang dalam. Peringkat seratus teratas. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka Ular Es yang tampak kecil ini memiliki latar belakang yang begitu kuat. Kau beruntung. Raja Ular Es Unikon ini belum sepenuhnya matang. Kekuatannya saat ini setara dengan supremasi surga ketiga. Meskipun kuat, ia tidak terkalahkan. Jika dia datang terlambat dan membiarkannya melahap teratai es salju yang menyihir, bahkan keagungan surga keempat pun mungkin tidak akan bisa menaklukkannya. Jadi, keberuntunganku lumayan. Lin Suan tertawa getir, ekspresinya serius, dan dia tidak berani gegabuh. Serangan sebelumnya telah menunjukkan betapa kuatnya lawannya. Raja Ular Es Unikon ini jelas merupakan ancaman bagi hidupnya. Jangan khawatir. Dengan kita bertiga bekerja sama, kita pasti bisa menaklukkannya. Naga merah dan monyet seputih salju melompat keluar. Namun, barangnya harus kami distribusikan terlebih dahulu. Saya tidak menginginkan teratai penyihir salju es, tetapi Anda harus membantu saya menangkap Raja Ular Es Unikon ini. Naga merah tidak tertarik dengan teratai penyihir salju es. Namun, pihaknya bertekad untuk menangkap ular es di depannya. Meskipun ia adalah seekor ular dan tidak bisa dibandingkan dengan seekor naga, ia tetaplah seekor binatang buas yang berada di peringkat seratus teratas dalam daftar bumi. Garis keturunannya masih sangat kuat. Jika ia bisa melahap dagingnya, ia pasti bisa memulihkan banyak kekuatannya. Baiklah, Lin Suan mengangguk. Uji-Uji. Monyet seputih salju juga mengangguk setuju. Raja Ular Es Unikon memandang Lin Suan dengan tatapan mengejek di matanya. Sebagai binatang, ia kuat dan cerdas. Secara alami, ia dapat mengatakan bahwa meskipun manusia di depannya sangat kuat, dia bukanlah tandingannya. Meskipun ia tidak membunuhnya dengan serangan sebelumnya, ia percaya jika ia menyerang lagi, ia tidak akan mampu menahan serangannya. Namun, saat ular merah tua sepanjang dua kaki itu muncul, Raja Ular Es Unikon seluruh tubuhnya menegang, dan mata birunya dipenuhi rasa terkejut dan takut. Meski lawannya lebih lemah darinya, aura yang dipancarkannya begitu menindas hingga ia tidak bisa bernapas. Ini bukanlah penindasan kekuatan, tetapi penindasan terhadap garis keturunan di tubuhnya. Saat melihat ular berwarna merah tua itu, ia seperti subjek yang melihat rajanya. Ia ingin sujud dan memujanya. Desis-desis. Tubuh Raja Ular Es Unikon berputar-putar. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menjulurkan lidahnya, mengeluarkan raungan marah. Sebagai binatang yang berada di peringkat seratus teratas dalam daftar bumi, garis keturunannya kuat dan kekuatannya kuat. Bagaimana bisa ia mentolerir seseorang yang memujanya? Itu adalah Raja di sini. Setiap orang harus tunduk padanya. Kemunculan ular berwarna merah tua tersebut tidak diragukan lagi merupakan tantangan bagi posisinya. Ia harus membunuh lawannya dan memakan dagingnya. Hanya dengan begitu ia bisa melampiaskan amarahnya. Hanya dengan begitu ia dapat mempertahankan posisinya sebagai penguasa. Mungkin daging lawannya bisa membantunya berevolusi. Sesaat kemudian, Raja Ular Es Unikon bergerak cepat. Seperti pedang biru sedingin es, pedang itu membentuk bayangan di udara dan dengan cepat menusuk ke arah naga merah. Lin Suan juga terkejut. Ia tidak menyangka target lawannya adalah Ruzilong. Dia memfokuskan pandangannya dan hendak menghentikannya. Dia tahu bahwa Ruzilong belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Dia hanya setara dengan Yang Mulia Surga Pertama. Melawan Raja Ular Es Unikon, itu akan sedikit sulit. Namun, yang mengejutkan Lin Suan adalah naga merah lebih cepat darinya. Mata emas keunguan naga merah menatap sosok biru di depannya, menunjukkan sedikit rasa jijik. Meskipun ia telah kehilangan esensi naganya dan kekuatannya sangat berkurang, ia tetaplah naga ilahi timur. Garis keturunannya kuat dan tak tertandingi. Terlebih lagi, itu adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Itu sangat berpengalaman. Berurusan dengan ular kecil yang belum sepenuhnya dewasa adalah perkara sederhana. Biarpun lawannya kuat, dia bisa menghancurkannya dengan garis keturunannya. Naga ilahi merah tua mengeram dan mengeluarkan raungan naga yang dalam. Ia melaju ke depan dengan cepat, dan aura naga yang kuat menyelimuti sekeliling. Berdengung. Raja Ular Es Unikon, yang sedang terbang dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba membeku. Matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. 870. Itu terlalu kuat. Aura ini benar-benar menekan. Tubuhnya tidak bisa menahan sama sekali. Ia tahu bahwa ia telah meremehkan lawannya. Perbedaan level mereka jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Berlari. Raja Ular Es Unikon berbalik dan berlari, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Bantu aku menghentikannya. Naga merah berteriak, jangan biarkan dia lolos. Naga merah berteriak, ia hanya bisa menggunakan auranya untuk mengintimidasi lawannya. Jika ia ingin melarikan diri, ia tidak akan bisa menghentikannya. Untuk ini, ia harus bergantung pada Lin Suan dan Monyet Putih Kecil. Segera setelah naga merah selesai berbicara, Monyet Putih Kecil itu berubah menjadi sinar cahaya putih dan mengejar Raja Ular Es Unikon. Sesaat kemudian, cakarnya yang berbulu menamparkan kepala Raja Ular Es Unikon, membuatnya pingsan. Pada saat yang sama, Lin Suan mengulurkan telapak tangannya dan menggunakan tangan penangkap naga. Cahaya kemasan menyala, membentuk dua telapak tangan naga yang dengan cepat meraih Raja Ular Es Unikon. Dalam sekejap, Raja Ular Es Unikon telah ditangkap. Pada saat ini, Raja Ular Es Unikon telah pulih dari rasa pusingnya. Ketika melihat situasinya, ia meraung marah. Meski kuat, tangan penangkap naga bahkan lebih kuat. Selanjutnya, itu dieksekusi oleh Lin Suan menggunakan jiwa pedang naga. Itu sangat kuat. Ia tidak dapat melarikan diri saat ini. Tak disangka, Raja Ular Yang Perkasa sebenarnya dikendalikan oleh bocah cilik. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterimanya. Ekspresi mematikan muncul di matanya yang dingin. Raja Ular Es Unikon berteriak ke langit. Di saat yang sama, tanduk biru didahinya bersinar terang. Kekuatan yang membuat hati seseorang bergetar terpancar dari Klaxon. Kekuatannya terlalu kuat. Itu jelas melampaui level yang terhormat tingkat tiga. Mungkin hanya yang terhormat level empat yang bisa melepaskannya. Pada saat berikutnya, Klaxon diarahkan ke Lin Suan. Tidak baik. Lin Suan terkejut. Dia merasa seperti berada di ambang kematian. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mengeluarkan Lone Star Sword dan mengaktifkan jiwa pedang naga secara maksimal. Lalu, dia menebas dengan pedangnya. Di saat yang sama, Raja Ular Es Unikon melepaskan sinar biru kematian yang menembus kehampaan. Keduanya bertabrakan, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Berdengung. Retakan. Pedang Lone Star yang dikombinasikan dengan jiwa pedang naga besar memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat yang secara langsung menghancurkan sinar biru. Kemudian, dia menusup dengan pedangnya lagi. Pedang Ki yang menakutkan menebas tubuh lawannya dan merobek luka yang mengerikan. Nak, kendalikan. serahkan sisanya padaku. Melihat ini, naga merah melolong kegirangan. Ia berlari ke sisi Raja Ular Es Unikon dan dengan cepat merayap pergi untuk membentuk formasi. Kemudian, dia duduk di tengah formasi dan mencoba yang terbaik untuk mengaktifkannya. Mengaum. Meskipun susunannya tidak diketahui, itu sangat ajaib. Dalam sekejap, Ular Es Unikon itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Tubuhnya berputar dengan gila-gilaan, mencoba melepaskan diri dari tangan penangkap naga dan susunannya. Namun, di saat berikutnya, ia dipukul lagi, dan seluruh tubuhnya hampir terbelah menjadi dua. Pada saat yang sama, kekuatan misterius dilepaskan dari formasi dan melekat pada tubuhnya, menyebabkan kekuatan hidup dengan cepat terkuras abis. Tidak lama kemudian, cahaya di mata Raja Ular memudar. Tubuhnya bergoyang, seolah-olah akan roboh kapan saja. Nak, sudah cukup. Lepaskan, kata naga merah tua. Mendengar ini, Lin Suan menyingkirkan pedang Lone Star dan tangan penangkap naga miliknya. Dia berdiri di samping dan memperhatikan dengan tenang. Naga merah terus mengaktifkan formasi, menyebabkan Raja Ular S. Unicorn jatuh pingsan. Kemudian, ia membuka mulutnya dan menelan ular itu utuh-utuh. Nak, Benhuang sudah kenyang. Aku akan beristirahat sebentar, kata naga merah, lalu kembali ke dalam kantong binatang iblis. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Dia kemudian melihat ke bawah, matanya menyala-nyala karena gairah. Dalam sekejap, Lin Suan datang ke depan Ice Snow Lotus. Dia meraihnya dengan kelima jarinya, dan tiba-tiba, tujuh biji trate biru seukuran kepalan tangan melayang di udara, memancarkan cahaya dingin. Meski udara dinginnya terasa dingin, namun memberikan perasaan yang sangat nyaman bagi orang-orang. Setelah memberikan tiga biji trate kepada monyet salju kecil, Lin Suan menyimpan empat sisanya. Dia kemudian mengambil satu langkah ke depan dan duduk di atas trate dengan menyilangkan kaki. Menurut yang dia ketahui, biji trate es itu sangat ajaib, jadi dia berencana untuk segera menggunakannya. Memegang salah satu biji trate di tangannya, Lin Suan mengaktifkan seni panjang umur untuk menyerap energi di tubuhnya. Gelombang energi es murni terbang keluar dari biji trate dan memasuki tubuh Lin Suan. Kemudian, itu mengalir melalui meridiannya. Tak lama kemudian, udara dingin mengalir ke seluruh tubuhnya. Tubuh Lin Suan menjadi jernih, ditutupi lapisan cahaya biru. Dia membuka matanya dan merasakan energi spiritual di tubuhnya menjadi lebih murni. Dengan senyuman di wajahnya, Lin Suan menoleh untuk melihat monyet kecil itu. Tiba-tiba wajahnya membeku. Si kecil ini langsung memperlakukan Frost Lotus Seat sebagai jelly bean dan memakannya langsung. Tak lama kemudian, ketiga biji trate itu ditelan oleh monyet kecil itu. Monyet kecil itu menjerit puas. Dalam sekejap, monyet kecil itu naik ke bahu Lin Suan, meringkuk menjadi bola, dan menyipitkan matanya. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika aku memakannya. Melihat tindakan monyet kecil itu, Lin Suan tiba-tiba mendapat ide untuk memakannya. Di masa lalu, semua kristal es ini diserap dengan menahannya. Sangat sedikit orang yang mau memakannya. Sekarang, dia memutuskan untuk mencobanya. Mengambil biji trate es lainnya, Lin Suan memakannya. Segera, energi dingin yang aneh meledak di tubuhnya. Mengalir seperti arus yang liar. Tekan, Lin Suan mendengus. Dia mengaktifkan seni panjang umur dengan sekuat tenaga dan dengan cepat menenangkan udara dingin. Harus dikatakan bahwa seni panjang umur sangat misterius dan kuat. Di bawah aktifasinya, udara dingin yang liar dengan cepat ditekan dan dialirkan sesuai dengan jalur tertentu. Pada saat yang sama, Lin Suan merasakan energi aneh di tubuhnya. Energi itu bukanlah keberadaan fisik, tapi Lin Suan jelas bisa merasakannya. Situasi ini sepertinya merupakan sebuah konsep. Itu benar, itu adalah sebuah konsep. Lin Suan sudah memahami beberapa konsep, jadi dia sangat akrab dengan perasaan ini. Dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa memakan benih trate salju akan memungkinkannya memahami sedikit konsep S. Sebelumnya, dia belum pernah bersentuhan dengan energi atribut S. Namun, satu benih trate salju memungkinkannya memahami konsep S secara langsung. Seperti yang diharapkan dari trate salju, ini sangat kuat. Memikirkan hal ini, Lin Suan sangat gembira. Dia segera menelan sisa dua biji trate. Pada saat berikutnya, energi dingin menjadi lebih jelas, dan memungkinkan konsep S-nya mencapai alam pencapaian kecil. Benih trate salju ini luar biasa. Lin Suan membuka matanya, penuh keterkejutan. Dia bangkit dan memandangi trate salju di bawah kakinya. Sebenarnya, biji trate itu hanyalah buah-buahan, tetapi trate salju ini adalah tubuh aslinya. Apa yang akan terjadi jika dia memakan trate salju? Memikirkan hal ini, Lin Suan memetik kelopak trate jernih dan menggigitnya. Tindakan ini mengejutkan monyet kecil itu. Monyet kecil itu menatap kosong ke arah Lin Suan dengan mata hitamnya yang seperti permata dan terus menggaruk kepalanya. selamat menikmati. Selamat menikmati.